Intro Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di Podcast Rizka Podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya Seperti biasa Di Podcast Rizka Saya akan mengobrol dengan salah satu sumber Yang pasti akan memberikan insight yang positif juga Untuk sahabat Rizka semuanya Nah kali ini Saya bersama dengan Mas Tegar Yang dia dari Remisha Remaja Masjid Islam Raya Eh Remaja Islam Masjid Raya Sorry terbalik Selamat datang Mas Selamat datang Mas Tegar gimana kabarnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin Makin baik ngeliat Antum nih Ngeliat teman-teman soleh dari Rizka nih Terima kasih Mas Tegar sudah menyempatkan Untuk hadir di Podcastnya Rizka Alhamdulillah senang suatu kehormatan bisa gabung Di Podcastnya Rizka Yang jadi tontonan saya juga nih Masya Allah di channel Youtube-nya Rizka Menteng Luar biasa Kali ini kita akan ngobrol mengenai gaul di masjid Gaul di sini maksudnya Dan bagaimana cara kita bergaul di masjid Ini akan saya bahas bersama Mas Tegar nanti Ya Remisha Remaja Masjid Remaja Islam Remaja Islam Masjid Raya di daerah Bintaro ya Mas Daerah Bintaro brother Sudah pernah ke Bintaro belum? Sudah pernah tapi saya tahu malnya aja Bintaro itu tangsel apa jaksel? Tangsel Tangsel Oke bener Karena banyak yang salah mengartikan tuh Bintaro bagian dari jaksel Jaksel apa tangsel? Ini Bintaro itu tangsel ya teman-teman Rizka Ya itu dia Dan ngomongin soal gaul di masjid Ya banyak persepsi sih yang saya terima Yang saya dapat mengenai kata gaul itu sendiri gitu Banyak anak muda saya nangkepnya ya Yang saya tangkep itu di anak muda jamaah sekarang Itu gaul itu identik dengan gaul dengan entah fashion style yang trendy Atau mungkin gaul itu yang mereka sering nongkrong-nongkrong di tempat hits gitu ya Atau bahkan ada juga nih yang saya tangkep dari anak muda sekarang Kalau gaul itu Itu bisa bergaul Bisa apa namanya Bisa untuk berbaur gitu dengan banyak orang Entah dengan satu komunitas Ataupun dengan siapapun Dengan orang-orang baru gitu ya Mereka bisa berbaur Bisa menyampur disitu Itu definisi gaul juga Nah kalau menurut mas Tegar sendiri nih Gaul itu gaul secara umumnya ya Secara umum gaul itu seperti apa sih mas Tegar? Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Rizka Menteng Satu kebahagiaan, satu kesenangan Bisa hadir di studionya Rizka Menteng nih Di Masjid Sunda Kelapa Sudah lama sekali ga mampir disini Masya Allah Setelah pas masuk sudah berasa Aura semangatnya nih Aura semangatnya terutama di kepemudaannya Ya juga Rizka Menteng mudah-mudahan bisa selalu menjadi inspirator kebaikan Di remaja masjid khususnya di Dalam mengajak teman-teman kita nih Untuk bisa gaul di masjid Waduh keren banget Ya brother Gaul itu kan Kalau menurut saya ya Berarti adalah berhubungan Berhubungan Berkomunikasi Berbaur Dan juga Up to date seperti itu Kalau menurut saya Tadi yang seperti definisi yang Antum bilang bahwasannya Apa namanya Berkomunikasi Tadi juga berhubungan Nah Tidak jauh beda tuh sebenarnya Untuk dari definisi gaul Jadi Pertama Berkomunikasi atau berhubungan Hubungannya adalah tentang Bagaimana caranya kita bisa bermasyarakat Di masyarakat sekitar Dan juga up to date Kita ini kan Anak zamanau ya Anak zamanau Anak generasi Z sekarang ya Bukan milenial lagi Sekarang generasi Z Karena sudah di atas tahun 2000an seperti itu Nah Perkembangan zaman Sangat mempengaruhi Pola pikir Fashion Terus juga Bahasa Sekarang bahasa-bahasa kan juga Banyak yang Apa namanya Yang up to date Ataupun yang digunakan Banyak sekali Bahasa-bahasa yang Permunculan gitu ya Yang Mungkin Bapak-bapak kita Atau ibu-ibu kita Apa sih maksudnya Kan ada Kamus bahasa gaul Kamus bahasa gaul kan Kalau dulu tuh ya Dulu Kayak Kam sepay Terus Apa namanya Banyak lah ya Banyak-banyak Nah Itu tuh gaul tuh Makanya ada bahasa Ada-ada-ada Bahasa itu Cooper ya Cooper jangan sampai kita Jadi kurang Pergaulan Jadi Menurut saya Gaul itu Yang pertama Ada dua Teman-teman Rizka Menteng Yang pertama Hubungan dengan Masyarakat Dengan lingkungan Seperti itu Berkomunikasi Terus juga Berbaur Bergerombol Oh bergerombol Sekarang belum boleh Karena masih Masih level 3 ya Masih level 3 nih So level 3 Jakarta juga masih level 3 Iya Belum boleh bergerombol Jadi bergerombol Kita hapuskan Dan juga Up to date Tentang Perkembangan zaman Saat ini Seperti itu Up to date ya Jadi Apapun masanya Tetap bisa Sesuai gitu loh Dengan setiap Perkembangan zaman Atau bahkan dengan Informasi-informasi Informasi-informasi Jaman sekarang gitu ya Nah mengenai Kalau gaul di masjid nih Gaul di masjid Itu kan gaul secara umum ya Kalau gaul di masjid Itu seperti apa nih Nah Gini dulu Brother Jadi Sekarang Paradigma yang Ada di masyarakat Ini ga tau Kita diskusi aja Setuju atau engga Bahwasannya Masjid Sekarang Hanya dipandang Sebagai Tempat ibadah saja Atau betul juga Ya bener Karena banyak juga gitu Yang ke masjid Sholat Udah Setelah sholat Pulang Ga ada kegiatan lain Betul Karena mungkin paradigma Ya udahlah Masjid mah Hanya untuk Sholat aja Ibadah Selain itu Kajian Misalnya Hanya itu Brother Padahal Fungsi masjid Harusnya bisa lebih dari itu Nah salah satu Fungsi masjid Bisa digunakan Untuk Bergaul Nah yang tadi kita Obrohin tuh Kita bisa bersosialisasi Bersahabat disana Atau Gampangnya Nongkrong deh Gaul juga mungkin Bisa diturunkan lagi Jadi tempat nongkrong gitu Atau nongkrong ya Nah bahwasannya Fungsi masjid Bisa menjadi Tempat nongkrongnya Anak muda Brother Jadi Apa maksud dari Gaul di masjid Ya yuk Kita jadikan masjid ini Tidak hanya Menjadi Tempat Ibadah sematu Namun juga bisa jadi tempat Sosial Sosial bermasyarakat Kita bisa nongkrong disana Kita bisa Ngebuat Sesuatu yang Bermanfaat Yang luar biasa Yang datangnya dari masjid Seperti itu Karena sebagaimana Di zaman Rasulullah Bahwasannya Di masjid itu kan Ga hanya buat tempat ibadah aja kan Ya betul Saat Koreksi kalau saya salah Saat Nabi Hijrah Yang pertama kali beliau Lakukan adalah Membangun masjid ya Kalau gak salah ya Karena beliau sudah Tau betul gitu Bahwasannya Masjid ini Ada tempat peradaban Masjid ini Tempat Adalah Satu Wadah Untuk bisa membangun Masyarakat Maka dari itu Anak-anak muda Zaman Sekarang Zaman now Yuk Bangun peradaban Di masjid Atau di Mushollahnya Bisa kok Ya Karena Seringkali kita Nyari tempat nongkrong ya Seringkali kita Nyari tempat Untuk Meng-explore diri kita Untuk Buat teman-teman Yang punya Jiwa sosial yang tinggi Akan mencari Wadah-wadah itu Ataupun Organisasi Ataupun Komunitas Yang bisa Mewadahi mereka Untuk berekspresi Seperti itu Nah Kadang Masjid bukan Jadi tempat pilihan Karena Stigmanya Mungkin sudah Terpikir Kalau masjid itu Tempat ibadah Mereka gak berpikir Kalau Disana ada Kegiatan lain Bener Dan juga Di satu sisi Brother Tidak Ana Tidak Juga bisa menyalahkan Teman-teman Untuk Tidak memilih masjid Karena mungkin ya Masjidnya tidak Mewadahi hal tersebut Setuju gak? Bisa jadi Karena Gak sedikit juga gitu Masjid yang Istilahnya Anak-anak mudanya Terlebih mungkin Mungkin di daerah Atau dimana gitu ya Anak-anak mudanya Mereka Tidak tergerak Untuk bikin suatu Kegiatan di masjid Gak ada Istilahnya Gak ada remaja islamnya lah Iya Bener Bener Karena juga mungkin Tidak ada support Dari orang tua-orang tuanya Iya Kalau yang Ana rasakan Di beberapa tempat Ana tuh Sudah Beberapa gitu ya Di Pengalaman Murus masjid ini Mushollah ini Dekat rumah Segala macem Sekarang diamanahi Di remisha Dan Memang support Dari para orang tua Juga sangat dibutuhkan Maka dari itu Ini mudah-mudahan Ada Para pengurus masjid Para orang tua Ayah Bunda Mohon disupport nih Kita-kita ini ya Karena Tanpa support Ayah Bunda Kita ini Agak sulit bergerak Untuk memanjukan Ataupun juga Berekspresi di Mushollah Atau masjid Dan Jika Ayah Bunda Support Pastinya Kita ini Lebih luarsa Kita diberikan kepercayaan Untuk Membuat Satu kegiatan Ataupun Suatu Hal yang positif Di masjid Atau mushollah Maka dari itu Definisi Gaul di masjid Adalah Kita Membuat Satu karya Satu Lingkungan Yang positif Seperti itu Di masjid Istilahnya Ingin menjadikan Masjid Sebagai rumah kedua Nah Kalau misalnya Menjadikan rumah kedua Harus Nyaman dulu Harus nyaman dulu Dengan masjid Cara membuat nyamannya Cara membuat nyaman Agar kita Bisa Nyaman Di masjid yang pertama Tadi tuh Paradigmanya Harus diubah dulu Brother Harus diubah dulu Jangan Nganggep masjid Hanya tempat ibadah Lima waktu saja Tapi Alhamdulillah Kalau misalnya Sudah Mau ke masjid Itu sudah Masya Allah Apalagi anak muda nih Sudah mau sholat lima waktu Setiap azan Langsung ke masjid Langsung ke masjid Itu luar biasa Ini muka-muka Kayak antum nih Wah ini Muka-muka yang Sepertinya lima waktunya Di masjid Bahkan Lebih dari lima waktu Kayak di masjidnya Dhuha Tahajid Mungkin disana antum ya Di masjid ya Luar biasa nih Nah Pertama Harus kita rubah nih Jangan hanya kita Apa namanya Kita sholat aja di masjid Tapi yuk Kita juga Buat sesuatu di masjid Misalnya buatlah masjid itu Lebih hidup Lebih hidup Betul Teman-teman Rasul tidak hanya Mengajarkan Hablu minallah Tapi juga Hablu minallah Hablu minallah Kita Gunakan Masjid itu Sebagai hubungan kita Dengan Allah Dengan sholat Dengan zikir Dengan iqtikaf Dengan baca Quran Dengan mengaji Seperti itu Nah Yuk Kita amalkan Hablu minannasnya Nah Hablu minannasnya adalah Kita bisa Bermanfaat Untuk masyarakat Sekitar Ataupun Lebih Masyarakat pada umumnya Seperti itu Melalui masjid Atau musallah Seperti itu Di setiap individu Pasti Pasti di hati nuraninya Adalah Pasti mempunyai Apa ya Gerakan Untuk bisa bermanfaat Betul gak brother Pasti ada tuh Buat nolong orang Iya Buat bisa Bermanfaat Buat orang Rasa sosial Rasa sosialnya Pasti ada tuh Mau Anak itu misalnya Nakal Ataupun gak nakal Pasti ada rasa Untuk ngebantu orang Nah Agar kita bisa nyaman di masjid Yuk Buat satu hal Kita buat target Kita buat tujuan Kita buat sesuatu Yang bermanfaat Melalui wadah Masjid Nah Dengan kita punya tujuan Dengan kita punya target Artinya kan kita Menyesuaikan dengan keadaan Seperti itu Menyesuaikan dengan keadaan Untuk nyaman Di masjid Dan juga Kalau nyaman sendirian Kan gak enak Kalau barang-barang Lebih enak Kalau misalnya kita Nyaman sendirian Kita Sendiri aja Kan gak enak Kita enaknya Punya teman Butuh partner Untuk bisa Apa ya Barang-barang Bisa bareng-bareng Belajarnya Nah maka dari itu Untuk juga mencari kenyaman di masjid Yuk cari teman Cari teman Untuk bersama-sama Menjadi partner kita Di masjid tersebut Karena dengan bersama-sama Maka terjalin lah tuh Satu Ikatan Ukwah Di dalam Antara masing teman-teman gitu Lu punya masalah Lu punya Apa namanya Lu punya pekerjaan Atau punya PR dari sekolah Ataupun dari kampus Lu bisa sharing kan Sama Sama teman-teman Di masjid itu Nah maka dari itu Insya Allah tuh Jika sudah punya tujuan Di masjid itu Punya target Di masjid itu Untuk bisa bermanfaat Dan juga Kita punya partner Kita punya teman Untuk kita Gaul di masjid Itu insya Allah Nyaman betul Nyaman betul laki Bener Ada tuh Kalau ada istilah Tempat yang paling adem Adalah Ubin Masjid Iya bener Misalnya Mukanya adem banget Kayak Ubin Masjid Itu bener itu Ubin Masjid tuh adem banget Karena apa? Karena Disitulah ada keberkahan Mungkin Ubin hotel juga adem Ubin kantor juga adem Ubin rumah kita Mungkin juga adem Tapi rasanya beda Tapi rasanya beda Saat Antum Berada di Ubin Masjid Karena disitu ada keberkahan Karena Sesuatu hal Yang Dipakai untuk kebaikan Pasti turun keberkahan kan Kalau rumah gitu Rumah kita Tidak pakai buat sholat Rumah kita Tidak dengungkan Bacaan Al-Quran Disana Maka rumah itu Ibaratkan kuburan kan Kata Ana lupa Apakah kata Nabi Atau kata Sahabat Atau kata ulama Tapi Redaksi seperti itu Barang siapa yang rumahnya Tidak dipakai Untuk sholat Untuk baca Quran Maka rumahnya itu Seperti kuburan Suram Suram gitu Sepi Ataupun kosong Seperti itu Nah maka dari itu Kalau misalnya Maka itulah Kenapa masjid mungkin jadi Tentram Adem Nah karena dipakai untuk Sholat Untuk baca Quran Maka dari itu Buat teman-teman Yang mencari Ketenangan hati Silahkan ke masjid Silahkan ke musholat Perbanyak zikir Perbanyak baca Quran sana Perbanyak aktivitas Disana Gaul lah Sama Berkenalan dengan pengurus masjid Berkenalan dengan teman-teman kita yang sebaya Insyaallah kita akan nyaman Kita akan nyaman Dan dapat berkahnya Dapat berkahnya Terima kasih Terima kasih.